PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Selanjutnya nekat terus menerobos lawan arah Polisi sudah menyelidiki video rekaman tersebut Dan sudah melakukan tindakan tegas Dengan mengirimkan surat tilang ke mobil berpelat merah tersebut Selain akan menambah rambu peringatan Kepolisian lalu lintas juga akan memasang CCTV di sekitar lokasi Mengingat jalur tersebut Sering digunakan para pengendara melanggar lawan arah Deteksi kendaraan truk tersebut Setelah kita dalami Ternyata yang memiliki kendaraan truk tersebut Ternyata kendaraan dari Dinas PEMB Kita berikan surat tulang langsung ke kepala Dinas PEMB Dari hasil kita melacak kejadian yang viral tersebut Bahwa memang untuk kendaraan truk itu melanggar ram 1 arah Jadi melawan arus Pelanggaran? Pasal 287 itu melanggar ram 2 lintas Untuk antisipasi serupa? Apa yang dilakukan Pak? Kita akan coba melakukan penegakan hukum secara kontinu Di sekitar jalan Mayarus Narto Karena memang sering terjadi pelanggaran di pelanggaran Dari Kelaten Jawa Tengah Hari Adi Jogja TV